Pemberitah Kota Semarang konsisten serius mengawasi penjualan minuman keras. Dalam patroli rutin, lagi-lagi tim Elang mendapati belasan remaja yang mabuk-mabukan di tempat umum. Bahkan satu diantaranya membawa teman wanita yang masih di bawah umur. Selengkapnya dalam operasi Mandali. Mengembang misi melindungi dan mengayomi masyarakat jajaran kepolisian di Jawa Tengah terus melakukan upaya penegakan hukum dan mengantisipasi adanya tindak kejahatan. Menyisir hingga sudut kota untuk menciptakan suasana yang aman dan berkendali. Mengawali operasinya dari pos patwal di Managa, tim anti kejahatan jalanan Kota Semarang, tim Elang memulai aksinya. Kali ini tim Elang menargetkan, membubarkan para pemabuk yang biasanya membuat onar di jalanan. Baru sebentar berjalan, petugas melihat kawanan pemuda yang asik mabuk di Taman Singosari. Tak butuh waktu lama, polisi langsung mengepung kawanan tersendiri. Yang cukup membuat prihatin para remaja ini mengajak wanita yang masih di bawah umur. Teman mana temanmu? Tuduk. Yang mana temanmu yang mana? Nomornya berapa tadi? 16. Masih sekolah tadi, SP. 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 Masih SP. Ya, SP. SP kelas apa? 3. Kelas 9. Taman ini jangan di rusak buat minum-minum. Ini buat orang nyantai di sini. Ngobrol, melepas lelat. Kamu rusak. Kamu rusak malah. Jadi orang mau ke sini gak berani karena kamu minum-minum itu. Kegeraman petugas makin bertambah, mengingat aksi mabuk mereka dilakukan di tempat umum, yakni di Taman Kota. Ulah para pelajar ini langsung dibubarkan, dan mereka langsung diperintahkan untuk pulang. Meski jalanan mulai lengang, patroli tim Elang terus berlanjut hingga Fajar datang. Lagi-lagi, petugas mendapati dua remaja mabuk yang lari saat melihat kedatangan tim Elang. ? Udah, udah, udah. ? ? ? Saat menginterogasi petugas yang berjaga menangkap lagi pemabuk yang menggunakan motor perotoran. Terima kasih telah menonton. Di tengah, di tengah, di tengah, di tengah. Melanjutkan tugasnya tim Elang kembali mendapat informasi bahwa ada gerombolan pemuda yang mabuk di taman perumahan milik warga. Herannya salah seorang dari mereka mengajak wanita berjilbab yang diaku-aku sebagai istri sahnya. Terima kasih telah menonton. Ulah para remaja ini ternyata bukan sekali ini saja. Warga pun mengapresiasi upaya tim Elang membuarkan para pemabuk. Sering, tapi ya kumpulan-kumpulan lain nanti beda lagi. Sudah, sudah. Kadang memanggil polisi dari kekurangan. Ini pasti merasa terganggu. Cuman kan untuk selalu ngasih teguran itu repot. Itu temanlah, itu temanlah. Senang lah ya. Ada hipnotasi lebih lakitnya sendiri. Kalau misalnya siap malam itu katoli paling tidak lewat ini malah saya lebih rendang lagi. Soalnya hampir siap malam. Bisa sampai menunggu tempat-tempat di sini. Kau kerju ya kerju. Buat kali laporan itu. Seperti ini tegar, pulang. Kita hitung tiga kali, langsung lari. Satu, dua, dua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.